selamat menikmati 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 sehingga sehingga selamat menikmati teman-teman sehingga bisa menikmati sehingga menikmati sehingga selamat menikmati sehingga sehingga selamat menikmati 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 Atau powerpoint Atau PPT Bagaimana kita memanfaatkan PPT ini untuk Mengemas materi bagi Seorang guru dan bagi Seorang santri atau pelajar Bagaimana mengenangkan PPT Powerpoint itu seperti ini Baling tidak kita Sudah pernah mengenal Sehingga kita angkat Kemudian syukur-syukur bisa Ikut belajar Memanfaatkan Aplikasi ini untuk proses Pembelajaran Jadi mohon maaf Kalau bergerak saya Menyampaikan beberapa target Pembelajaran ini dan khusus Untuk materi ilmu Balabang Arab dan asa Arab Berkaitan dengan Manfaat penggunaan maktabah shampilah Dan mikrosop powerpoint Berikut kemudian dengan Materi-materi ilmu balabangnya Sejikit ingin kami sampaikan Yang pertama Tentang maktabah shampilah Kemudian yang kedua Powerpoint Mikrosop powerpoint Dan yang ketiga Daftar isi Materi-materi Yang akan kita pelajari Untuk ilmu balabang Baik Mohon maaf Dalam kali ini Agak sedikit Mohon penyampaiannya Boleh karena itu saya ingin Mohon izin Pergiri sejanya Pak Eri Dan para peserta-santri untuk sedikit repress terlebih silahkan ikuti saya tangannya diangkat semuanya kemudian silahkan ya kemudian ke depan alam lurus, ibu jari lurus sampai diboyang-goyang ini untuk repress ya letakkan diri kita semua indera kita bisa kembali segera, kemudian dibalik untuk ibu jari tetap lurus kanan-kiri tetap lurus, kemudian rapatkan ya masih lurus ya, ibu jari lurus tangan kanan juga lurus kemudian kita akan balik silahkan kita ikuti saja apa yang saya omongkan gerak-geri saya, itu bisa saja ya oke, lurus, baik nah di depan ya, lurus, ibu jari lurus ke atas tangan kiri lurus ke bawah balik kemudian rapatkan nah perhatikan, tangan kanan, kiri kemudian ibu jari tetap lurus fokus mata ya fokus mata kita akan balik ya ya, silahkan ya, kembali ke laptop ya oke 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 untuk pengenalan maktabah samirah yang sedikit ini akan saya perkenalkan barangkali dari sebagian besar diwan asal sudah mengenal program ini karena sangat punya manfaatnya terutama para asadid para kiyahi para pencerama karena membutuhkan hal teri-hal teri yang harus disampaikan di pesantre di kelas di masjid di masjid-masjid salih berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis mungkin kita-kita tafsir syara-syara hadis dan yang lainnya baik yang pertama maktabah samirah ini program yang diterbitkan oleh Arab Saudi yang menghimpun literatur-literatur Arabnya nah di maktabah samirah belum ada bahasa Inggris lagi nanti mungkin ada terbosar baru mengikut data-data maktabah samirah ya sebagian besar menghimpun literatur Arab sebagian besar literatur atau karya-karya para ulama kita sudah menghimpun dalam program maktabah samirah ini sebagian ini sudah diperkenalkan para santri-santri maktabah samirah kalau asatirah sudah ada sudah ada yang mengenal sudah bisa memakai masatri sama sekali baik oke ini kesempatan adik-adik santri maktabah samirah ini dipakai para asatir untuk menyiapkan materi mengajar materi menulis perkarnya materi pengasihan di luar dan sebaliknya program ini dapat di install dipakai di laptop di komputer bahkan di hp juga bisa nah untuk para santri sebagian besar mungkin dan semuanya mungkin belum diperkenalkan menggunakan hp atau laptop atau laptop kecuali yang menjadi pengurus organisasi mungkin sesekali diminta untuk membuat surat atau membuat materi-materi yang lainnya nah jadi sekedar mengenal saja maktabah samirah ini sangat penting sekali nanti rekan-rekan para santri dan dewan asatir kalau sudah membutuhkan untuk menyiapkan materi-materi sehingga banyak kesempatan waktu ini teman-teman mahasiswa di munisuna sudah sebagai baru mengenal juga saya baru perkenalkan maktabah samirah ini jadi meskipun kelihatannya keren-keren ini masih awam-awam juga ya masih awam-awam juga masih berhenti kan bahasanya juga masih kemudian program ini bisa di-download kalau di-install ini linknya sudah ada di sini berterangan nanti tinggal kontrol nanti muncul kalau kita tersampung kita berkonek dengan internet kita bisa langsung berdownload nah setelah terdownload kita akan install khusus di laptop ada programnya khusus di hp juga ada khusus di playstore nah kemudian ini tampilan salah satu tampilan maktabah samirah seperti ini ya nah ini programnya sudah saya bukakan saya akan tutup terlebih dahulu awalnya seperti ini maktabah samirah ada beberapa versi ini versi yang saya install di laptop saya seperti ini mungkin di laptopnya serandir atau parah yang lain berbeda memang ada beberapa versi tapi secara umum cara menggunakan saatnya sama di sini ada pilihan searching ya untuk pencari nama-nama kitab yang akan kita pakai misalkan saya akan mencari kitab namanya kitab karena ini tidak terhubung mengkoneksi mungkin akan kesulitan mencari bisa tidak apa-apa izin pas sepertinya ini ini kalau mau tidak tidak apa-apa kalau misalkan kita membutuhkan kitab balaq maka di sini setelah terdonton buku-buku itu di mojo di program ini akan ada beberapa pilihan saya ini belajar kitab balaq buku-buku balaq al-badim berbayang warma'ali Muhammad Ahmad Qasim saya jentang buku ini kemudian saya cari buku namanya kat tasbih akan mencari sebuah pembahasan yang ada katan tasbihnya nah setelah kita temukan kemudian kita akan baca materi yang kita dapatkan itu passwordnya tp-link satu oh mungkin dari program tp-link satu jadi kita bisa mengambil atau melakukan namanya copy paste sampai jumpa setelah sampai jumpa